In the name of Jesus I speak Thank God that I have this wonderful opportunity to come here again to our Sunder Church and to meet all our brothers and sisters and our workers in Christ Bersyukur pada Tuhan saya diberikan kesempatan untuk sekali lagi datang ke Indonesia melayani di gereja Indonesia dan bisa berkumpul bersama saudara-saudara iman sekalian dan juga membantu pelayanan di pemuda Mungkin ini sudah kelima enam kalinya saya datang ke gereja Sunter Setiap kali saya datang saya merasa diberkati bisa datang berkumpul bersama saudara-saudara iman di sini Hari ini firman Tuhan berjudul Bangkitlah Bersinerlah Samgar Let us first turn to one verse in the Bible Return to Isaiah chapter 60 Kita akan membuka kitab Yesaya pasal 60 Isaiah chapter 60 Yesaya pasal 60 Verse 1 Ayat 1 Isaiah chapter 60 verse 1 Yesaya pasal 60 ayat yang pertama Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Di sini perkataan dari Nabi Isaiah kepada orang Yahudi Ini adalah perintah Tuhan kepadamu Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu telah datang Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Ayat 2 Mengapa kita harus bangkit dan bersinar? Dan ini berkata Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Ayat 3 Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu Dan ini adalah fenomena dan skenario yang terjadi di dunia ini Seluruh dunia tertutup oleh kekelaman dalam dunia ini Banyak kejadian-kejadian yang begitu bahaya sekali terjadi di dunia ini Dan kita lihat belakangan ini kejadian konflik dengan Palestina Dan juga perang Ukraina dengan Rusia Di sinilah terjadi kegelapan, kekelaman yang ada di dalam hati manusia Jadi, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan di dunia ini Untuk setiap orang-orang untuk menarik dan menarik Supaya kita akan menemukan orang-orang untuk datang ke keadaan Tuhan Itulah sebabnya perintah Tuhan, perkataan Tuhan yang tertanam dalam hati kami, kita semua Agar bisa membawa orang-orang, menarik orang-orang untuk datang kepada Tuhan Setiap kita adalah terang dunia Kita harus bersinar bagi orang-orang, sehingga orang-orang bisa kita tarik datang ke hadapan Tuhan Sekarang kita akan mempelajari cerita tentang Samgar Bagaimana dia bisa bangkit bersinar bagi orang-orang demi untuk Tuhan Kita lihat Hakim Hakim Pasal 3 Hakim Hakim Pasal 3 Ayat 31 Hakim Hakim Pasal 3, 31 Di sini dikatakan cerita tentang Samgar bin Anad Dia yang menewaskan 600 orang dari Filistin Dan menyelamatkan orang Israel Sesungguhnya nama Samgar ini artinya bukan dari orang Israel Kemungkinan besar dia itu bukan orang Israel Tapi dari keturunan Mesir Lalu datang ke Tanah Kanaan Tetapi selanjutnya dia terasimilasi sehingga menjadi bagian dari orang Israel Dan dia dipakai oleh Tuhan dan akhirnya menjadi Hakim untuk menyelamatkan bangsa Israel Jadi secara perasaan dia termasuk bagi orang Israel yang akhirnya dia melawan bangsa Filistin Dan bagaimana Samgar bisa bersinar terang untuk Tuhan Yang pertama dia bersinar menerangi keberanian dia dulu Nah, we turn to Judges Chapter 5 Hakim Hakim Pasal 5 Judges Chapter 5 Hakim Hakim Pasal 5 Ayat 6 Ayat 6 Verse 6 says In the days of Samgar Dalam zaman Samgar The highways were unoccupied And the travelers walk through the byways Dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempu jalan yang berbelit-belit Yeah Here it says that at that time The highways were unoccupied Were not used by the people Jadi pada zaman itu Jalan-jalan itu semua sedang dikuasai Sehingga orang tidak memakai jalan itu lagi And we know that these highways Usually are used by the businessmen To transfer or to transport their goods Biasanya jalan besar jalan antar kota ini Biasanya dipakai oleh orang pedagang Untuk membawa barang-barangnya But strangely at that time Nobody would walk on these highways Tapi sungguh aneh yang terjadi pada saat itu Tidak ada orang yang menempu dalam perjalanan antar kota itu Why? Mengapa? Because the Israelites did not manage To drive out all the Canaanites On the land Sebab orang Israel tidak bisa Mengusir keluar semua orang kanaan Even though the land was already divided And allocated to them by Joshua Padahal pada zaman Joshua Sudah dibagi tanah itu Dan diberikan kepada suku-suku And of course the Israelites They went on and built houses And all the farms Upon the promised land Sesungguhnya bangsa Israel sudah mendapat bagiannya Dan membangun kota Dan juga semua kehidupan dia Di dalam tanah itu Akan tapi ini akhirnya menjadi tanah dari kanaan Sesungguhnya mereka itu orang luar Orang yang masuk ke dalam Jadi orang bangsa Israel masih banyak Mereka bahkan berjaga-jaga di depan jalan antar kota itu Jadi ketika orang-orang Israel mau melewati jalan itu Mereka akan jadi merasa sendirian Dan ketika mereka menemukan jalan itu Akan berbahaya Sebab mereka akan sendirian Harus melawan banyak musuh pada saat itu Jadi secara nyata pada saat itu Tidak ada yang memakai jalan itu Jadi akhirnya mereka memilih jalan yang lebih kecil Jadi sesungguhnya bangsa Israel Waktu itu mengalami kehidupan yang diperundungan Oleh orang-orang musuh Mereka dalam keadaan yang malu Mereka ketakutan menyemunyikan diri mereka sendiri Mereka hidup dalam kesulitan, dalam kegelapan, kemaluan Akan tetapi Samgar itu berbeda di antara orang-orang itu Meskipun musuh-musuh melakukan perundungan kepada orang-orang Tuhan Dia bisa dengan berani untuk membangkit melawan mereka Dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan dia Meskipun semua orang-orang sedang takut Tidak ada yang berani melawan Tidak ada yang berani mendukung Samgar dalam hal ini Tapi Samgar sendirian berani melawan orang-orang Filistin Bahkan Alkitab mencatat Dia bisa membunuh 600 orang Filistin Di sini dapat terlihat keberanian yang demikian luar biasa Di sini keberanian Samgar bagaikan terang di dalam kegelapan Untuk membawa bangsa Israel keluar dari kegelapan Untuk melihat terang pengharapan We turn to Proverbs 28 Amsal 28 Proverbs 28 Amsal 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 28 So you can see that when faced with difficulties and adversities Ketika kita menghadapi kesulitan dan kesusahan The writers shall never retreat Dan orang benar tidak akan merasa mundur They shall be bowed as a lion Mereka akan berani seperti singa They are not afraid of dangers Mereka tidak takut pada bahaya They were able to go forward and to fight for the truth Mereka berani maju dan maju terus demi kebenaran And they knew what they need to do in their life Dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka So somebody actually have this statement Somebody say this Terkadang ada orang memberikan pernyataan seperti ini What is courage? Apakah ini maksud dengan keberanian? Think about it, what is courage? Coba pikirkan, apakah keberanian itu? Some say, courage is the willingness to act Even though when you are fearful Keberanian adalah berani bertindak Walaupun engkau sedang dalam ketakutan Fear and courage usually come hand in hand Sesungguhnya keberanian dan ketakutan itu datang bersamaan Because without fear There is no need for you to have courage Sebab apabila kita berani Sesungguh itu muncul ketika kita dalam ketakutan Barulah itu ada Jadi dari manakah datangnya keberanian itu? Sesungguhnya keberanian itu berasal dari iman Dan juga dari Tuhan di dalam keberanian kita itu Sesungguhnya kita dalam berkebaktian Kita seringkali menghadapi perlawanan Di secara internal kita mendapatkan Melihat kelemahan dari gereja Banyak sekali pemuda di gereja Mereka di dunia sana berhasil Tetapi lambat tahun mereka lebih menyukai pekerjaan mereka Mereka menyukai gadis-gadis di luar sana Jadi ada pernyataan Walaupun engkau adalah seorang pahlawan Tapi tidak bisa mengalahkan seorang gadis cantik Jadi perkataannya Meskipun engkau adalah seorang pahlawan Apabila menemui gadis cantik Engkau akan dikalahkan Jadi pernikahan seiman di gereja Semakin lama semakin berkurang di seluruh dunia Ada seorang diakan di Taiwan berkata Jadi pernikahan itu berkata Di gereja dia sudah sepuluh tahun Belum ada satupun pernikahan seiman Yang terjadi sepanjang sepuluh tahun itu Inilah skenario yang terjadi di Taiwan Kita jadi ada kebingungan dalam kebenaran Di gereja kita bahkan ada pendeta Yang membuat satu permasalahan Dan juga menarik diri dari gereja Dan juga terjadi permasalahan di Indonesia Di Malaysia dan seluruh dunia Dan secara eksternal kita juga menghadapi Bahwa orang-orang di luar sana berkeras hati Jadi kita ingin menginjili mereka Tapi mereka berkeras hati Sulit sekali dia bawa masuk Bahkan gereja luar sana Mereka begitu berkembang pesat Banyak sekali bangun gereja-gereja Dan akhirnya bisa lebih maju Udah dibanding kita Jadi seperti bangsa Israel pada saat itu Apabila kita terus fokus pada kesulitan-kesulitan Yang terjadi dalam keadaan sekarang ini Kita akan menjadi lemah dan kehilangan iman Seperti bangsa Israel ketika dia menghadapi Para mata-mata Sepuluh mata-mata Waktu itu mereka diutus Untuk memata-matai satu kota Apa yang dia katakan? Mereka berkata Apa yang mereka lihat Mereka laporkan Mereka berkata Musuh itu bagaikan raksasa Kita bagaikan belalang di mata mereka Apabila hari ini kita tanpa iman Di dalam Tuhan Kita akan jadi takut Kita akan kecewa pada Tuhan Kecewa pada gereja Apabila kita bisa mengubah fokus kita Dari ketakutan Menjadi fokus kita kepada Tuhan Dan kita akan melihat Janji Tuhan kepada kita Seperti Joshua dan Caleb Dia juga mata-mata yang juga melihat Kejadian di sana Melihat musuh-musuh mereka Tapi mereka berani Dan fokus pada perkataan Tuhan Dan janji Tuhan kepada mereka Dan pada saat Tuhan mengutus Dua belas orang mata-mata Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan berkata Pergilah mata-matailah tempat itu Dan aku akan berjanji Memberikan tanah itu kepadamu Jadi tanah itu sudah dijanjikan oleh Tuhan Akan diberikan Dan Tuhan akan memenuhinya Jadi kita bukan fokus pada pergi Dan menguasai tanah itu Jadi kita hanya fokus pada janji Tuhan Dan bagaimana Tuhan akan menguasai tanah itu Memenuhi janjinya kepada kita Bila kita fokus pada perkataan Tuhan Maka kita akan ada keberanian dan iman Ibrani pasal 10 Ibrani pasal 10 Ibrani pasal 10 Ayat 35 Ibrani 10 ayat 35 Ayat 35 Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu Karena besar upahnya yang menanti Keberanian ini jangan sampai lepas dari kita Karena kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dari binasa Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup Apabila hari ini kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Keberanian ini akan muncul dari iman dan dari Tuhan Dengan demikian kita bisa bersinar terang di dalam kegelapan dan kekelaman dunia ini Yang kedua Bagaimana Shambha bisa beriman seperti a light? Bagaimana Shambha bisa bersinar terang? Itu dikarenakan ayahnya Tadi di dalam Hakim Mekim pasal 3.31 dikatakan Shambha was the son of Anad Sebab Shambha bin Anad, ayahnya bernama Anad Setiap kali nama Shambha disebutkan Di dalam Hakim Mekim pasal 5 ayat 6 Setiap kali nama Shambha disebut Pasti nama ayahnya juga ikut serta So we can see that this father of Shambha must have a great influence upon the life of Shambha Ini dikarenakan pasti ayahnya ini sangat memberikan pengaruh besar dalam hidup Shambha Yang bisa dikatakan tanpa Anad maka tidak ada Shambha Pastinya ayahnya mengajarkan kepada Shambha apa yang harus kau lakukan dan bagaimana engkau harus bersinar terang Bagaimana dia harus berani untuk membela kebenaran Oleh sebab itulah hari ini kita bisa membaca kisah Shambha di dalam Alkitab Kita lihat kembali pada Amsal pasal 33 Proverbs 23 Amsal 23 Ayat 24 Proverbs 23 Amsal 23 Ayat 24 Di sini dikatakan apabila engkau adalah ayah seorang anak yang benar Engkau akan bersorak-sorai Dan apabila engkau mempunyai seorang anak yang bijak maka engkau akan bersuka cita Pasal 17 Ayat 25 Amsal 17 Ayat 25 Di sini katakan apabila anak yang bebar Akan menyakiti hati ayahnya, memberikan kepedihan Dan memberikan hati ibunya Jadi apabila hidup kita memadikan, menyakitkan, atau suka cita Itu bergantung pada hari ini bagaimana kita membimbing, membawa, dan memimpin anak-anak kita Apabila kita mendidik mereka, mengajari mereka bagaimana berjalan di dalam Tuhan Dan apabila nanti anak kita begitu besar, dia menjadi sukses dalam iman kerohanan dia Itu memberikan dampak suka cita bagi kita Apabila sebaliknya Kita tidak bisa membawa mereka di dalam jalan kebenaran Tuhan Kita hanya fokus pada pencapaian dunia ini Apabila kita hanya membawa mereka Mendukung mereka untuk menguasai dunia ini Bagaimana berhasil di dalam dunia Akan tetapi secara iman dia jadi bangkrut Dan dia secara besar nanti Dia akan memberikan banyak penderitaan, kesedihan untuk kita Ada seorang saudari di Malaysia Dia selalu menyuruh anaknya fokus pada pelajaran Meskipun hari ini sudah jam tujuh, tetap terus pergi les pelajaran tambahan Betul, anaknya setelah besar menjadi dokter bahkan dokter spesialis Akan tetapi hari ini anaknya tidak ke gereja lagi Dia secara total kehilangan iman kerohanian di dalam Tuhan Coba pikirkan apakah kita akan menjadi orang tua seperti itu Dan hari ini meskipun ketika kita menyebutkan anaknya Pasti orang tahu dia siapa Tapi ada orang berkata Jangan sebut nama anak saya Ada orang mengatakan tentang anaknya Dia langsung di aling kepala Mereka mau membuat satu garis yang jelas Membedakan antara diri dia mereka sendiri dengan anaknya Dia bukan anak saya lagi, jangan panggil dia anak saya Sebab anaknya tidak membawa satu kemuliaan dan sukacita kepada orang tuanya Jadi apa yang pelayanan yang penting di dalam gereja Tuhan? Betul, penginjilan, pengembalan sangat penting Tapi ada satu hal yang seringkali terlewat Bagaimana kita membawa anak kita Bagaimana kita membawa anak kita, mendidik anak kita Masuk di dalam Tuhan Apabila seorang ibu bisa mendidik anaknya Bisa di dalam Tuhan seperti Hana Ini adalah pelayanan yang paling terbesar yang dilakukan oleh dirinya Bagi seorang ibu ini adalah suatu pencapa yang paling hebat sekali Jadi hari ini kita mendidik anak kita, membawa anak kita itu seperti bumerang Jadi bumerang itu seperti di Australia ada satu alat Begitu dilempar nanti dia akan kembali kepada kita Jadi ini seperti apa yang kita usahakan hari ini Apa yang kita lakukan hari ini Itu akan nantinya ketika anak kita besar Itu akan kembali kepada kita Jadi pada masa depan nanti Apakah anak itu akan memberikan sukacita atau penderitaan untuk kita Itu bergantung pada hari ini sekarang Bagaimana usaha kita membawa mereka masuk ke dalam Tuhan Jadi hari ini sekarang Bagaimana usaha kita Memimpin anak kita Nanti besarnya nanti itu ditentukan dari sekarang Bagaimana nanti dia besar bisa memberikan sukacita atau penderitaan Yang ketiga Bagaimana Samgar bisa bersinar dan bangkit Dia bisa bersinar dan bangkit dengan senjatanya Senjatanya apa? Di sini dikatakan pada hakim hakim pasal 331 Alat senjatanya hanya penghalau Tongkat penghalau lembu Jadi seperti tongkat Kurang lebih 8 sampai 9 kaki Di ujungnya itu ada besi yang tajam Sesungguhnya bangsa Israel pada zaman itu sangat kasihan Mereka mau melawan musuh tapi tidak punya senjata Because the Philistine did not actually allow them To actually have any iron smith In the land Jadi bangsa Philistine tidak Membiarkan bangsa Israel punya Pandai besi pada zaman itu Return to 1 Samuel chapter 13 Kita lihat 1 Samuel 1 Samuel Chapter 13 1 Samuel chapter 13 Verse 19 Verse 19 Verse 19 Sampai 21 1 Samuel chapter 13 Verse 19 Verse 19 Verse 19 Says that Now there was no iron smith Found throughout the land of Israel Sekarang tukang besi tidak terdapat Di seluruh negeri Israel For the Philistine had said That let the Hebrews Less the Hebrews Make them Swords Or spears Sebab orang Philistine berkata Jangan-jangan orang Ibrani Membuat pedang atau tombak So verse 20 Says If the Israelites Have any needs Ayat 21 Jadi semua orang Israel Harus pergi They need to go down To the Philistine Apa mereka memerlukan Alat ini Mereka harus pergi ke Philistine Untuk mengasah mata bajaknya To sharpen Their shares Their eggs All these instruments Farming instruments Mengasah bajaknya Beliungnya Kapaknya Atau aritnya Masing-masing Yeah Verse 21 says They only had a file To actually sharpen Their forks And their eggs And their gods Dan ada pun Bayarannya Dua per tiga sikal Untuk mata bajak Dan beliung Yeah So we can see That the Israelites Have no proper weapons Jadi sesungguhnya Bangsa Esai Tidak mempunyai Peralatan senjata Yang cukup They can only use Stones Or bronze tools Mereka hanya bisa Maka pakai batu Atau tembaga These are very heavy These will be easily Blunted Ini begitu berat Dan juga mudah Tumpul Yeah So how can they Fight the enemies Who have all these Advanced weapon Made of iron Jadi bagaimana Bangsa Israel Bisa melawan musuh Yang memuncayi Perlengkapan senjata Yang begitu lengkap But God is great Tapi Tuhan Begitu luar biasa God's power is unlimited Kuasa Tuhan Tak terbatas Return to 1 Samuel chapter 14 Kita lihat 1 Samuel pasal 14 Verse 6 Ayat 6 14 verse 6 1 Samuel 14 Ayat 6 Verse 6 The second portion Says That the Lord Will work for us The second portion Chapter 6 14 verse 6 That it may be That the Lord Will work for us Mungkin Tuhan Akan bertindak Untuk kita And there is no Restraint For the Lord To save By many Or by few Sebab bagi Tuhan Tidak ada yang Sukar untuk menolong Ya So we can see that Victory is upon the Lord Jadi sesungguhnya Kemenangan itu Di tangan Tuhan Not upon any man Not depend on any Sophisticated weapons Jadi bukan bergantung Pada manusia Atau juga Persenjatan yang canggih Today we can see that Israel have so many Sophisticated weapons So kita lihat hari ini Israel Begitu memiliki Banyak sekali Persenjatan yang Sangat luar biasa Yet Their defense Was breached By the enemies Mereka berani The defense system The iron doom Was still being broken Invaded by the enemies Bahkan benteng Pertahanan mereka pun Masih bisa di kalahkan oleh Mesir Orang musuh Jadi hari ini Tuhan lah senjata kita God can make use Of a very ordinary Ox God Okay This tongkat To kill Cowless enemies For us Jadi kalau kita lihat Cerita Samghar Dengan tongkat yang sederhana Bisa membunuh Ratusan musuh As he can Turn The rod of Moses The rod of shepherd To become the Powerful rod of God Jadi Musa Memiliki Tongkat Hanya Tongkat gembala Saja Bisa membawa Bangsa Israel This was usually A rod To use To shepherd The flock Jadi tongkat ini Hanya tongkat gembala Yang untuk Menggiring Domba-domba Saja But when this rod Is being put Into the hand of Moses by God It became The rod of God Begitu tongkat ini Dipakai oleh Musa Ini menjadi Tongkat Tuhan It was able to Part the Red Sea It was able to Show The powerful Act of God Jadi tongkat ini Bisa membelah Laut berau Bahkan juga Tongkat ini Bisa menjalankan Perintah Tuhan Jadi Para tokoh Di dalam Alkitab Siapapun mereka Mereka semua Punya senjata Masing-masing Simson Bahkan Simson Menggunakan Rahang dari Keledai Untuk membunuh Orang-orang Filistin Daud hanya Menggunakan Umban Untuk Mengalahkan Raksaksa Dan kita hari ini Harus tahu Dimana talenta kita Bagaimana Tuhan Akan memakai kita Dan hari ini Kita harus tahu Tuhan memberikan kita Talenta apa Bagaimana kita Menjalankan Talenta itu Untuk Melayani Tuhan Jangan kita Menyampingkan Karunia yang Tuhan berikan Kepada kita Banyak orang berkata Siapakah saya Apa yang bisa saya Lakukan untuk Gereja Saya tidak tahu Banyak Bagaimana saya Melakukannya Jangan mengatakan Saya tidak tahu Saya tidak bisa Sesungguhnya Dengan perkataan Itu Mencemoh Tuhan Apakah Harus Di gereja Yang masak Itu Harus Koki Siapa yang Mengatakan Bahwa guru Agama di gereja Harus Lulusan S1 Siapa yang Mengatakan Bahwa pelayan Di dalam rumah Tuhan Itu Harus Lulusan Profesor Apakah Semua Pengerja Itu Harus Dari Pejabat Tinggi Yang terkenal Bahkan Tuhan Bisa Menggunakan Tanah Liat Yang sederhana Bisa Menjadi Sebuah Senjata Di Taiwan Ada seorang Penatua Dia hanya Lulusan SD Saja Tetapi ketika Ia menyampaikan Firman Tuhan Itu Bisa Menyentuh Orang Orang Yang Mendengarnya Apakah Itu Karena Perkatan Dia Sendiri Itu Karena Pekerjaan Tuhan Yang Bisa Membawa Orang Untuk Oleh sebab Itu Kita Harus Membiarkan Tuhan Yang Masuk Kedam Kita Sehingga Kita Bisa Melakukan Pelayanan Bukan Karena Apa Yang Kita Meliki Tetapi Apa Yang Tuhan Ingin Kita Lakukan Tanyakan Pada Diri Sendiri Apakah Kita Mau Melakukan Sesuatu Untuk Tuhan Itu Tergantung Atas Apa Yang Kita Miliki Bukan Yang Tidak Kita Miliki 2 Korintian 8 2 Korintus 8 12 2 Korintus 8 12 Disini Dikatakan Apabila Engkau Rela Dan Bersedia Itu Cukup Itu Diterima Oleh Tuhan Itu Berdasarkan Pada Apa Yang Ada Padamu Bukan Berdasarkan Apa Yang Tidak Padamu Sebab Apa Yang Tidak Ada Pada Kita Tuhan Akan Tambahkan Apa Yang Kita Pinjamkan Tuhan Akan Kembalikan Oleh Sebab Itu Dalam Pelayanan Kita Kepada Tuhan Ada Berbagai Macam Talenta Ada Satu Talenta Dimana Kita Mendapatkannya Ketika Kita Sedang Melayani Tuhan Ini Disebutkan Ini Disebut Karun Dalam Pelayanan Tuhan Berikan Seperti Musa Tuhan Berkata Kepada Musa Pergilah Nanti Aku Akan Memberikan Mubukti Ini artinya Apabila Kita Tidak Pergi Maka Kita Tidak Akan Mendapatkan Karunia Itu Dan Sekarang Ini tidak Ada Pada Diri Kita Tapi Ketika Kita Pergi Melayani Pada Saat Melayani Itulah Tuhan Akan Memberikan Karunia Itu Di Malaysia Ada Saudari Kecil Berusia 15 Tahun Dia Belum Pernah Belajar Main Piano Tapi Dia Melihat Ada Kebutuhan Di Dalam Gereja Tidak Yang Memainkan Piano Di Gereja Bersedia Untuk Belajar Dari Dasar Bersyukur Tidak Sampai 6 Bulan Dia Bisa Memainkan Banyak Lagu Lagu Dan Melayani Di Gereja Ini adalah Karunia Yang Tuhan Berikan Kepada Dirinya Di Myanmar Ada Seorang Saudara Dan Setiap Kali Dia Dan Istrinya Datang Kedepan Untuk Memimpin Pujian Semua Orang Terharu Jadi Dia Kakinya Polio Jadi Sebelahnya Itu Kecil Jadi Ketika Dia Datang Kedepan Dia Berjalan Dengan Timpang Bahkan Istrinya Lebih Parah Kakinya Sebelah Itu Diamputasi Karena Ada Suatu Penyakit Jadi Dia Harus Memakai Tongkat Untuk Maju Kedepan Meskipun Mereka Berdua Difabel Tapi Mereka Mau Melayani Tuhan Jadi Ketika Ketika Dia Memimpin Pujian Semua Orang Terharu Dengan Kekurangan Dia Berani Untuk Melayani Tuhan Jadi Apabila Kita Bersedia Kita Mau Meskipun Hanya Dengan Tongkat Kita Bisa Melawan Musuh Jadi Tanah Liat Yang Sederhana Pun Bisa Menjadi Alat Hari Nanti Di masa Mendatang Kita Menjadi Alat Tuhan Yang Penting Jadi Jangan Menunda Dan Jangan Menyampingkan Kuasa Tuhan Biarlah Keberadaan Kita Hari Menjadi Satu Terang Bagi Tuhan Bagaimana Samgar Bisa Bangkit Dan Bersinar Itu Dikarenakan Persiapan Dia Kita Tahu Samgar Hidup Di Jaman Yang Sulit Bangsa Filistin Terus Menerus Menyiksa Mereka Mereka Tidak Bisa Berbuat Banyak Setiap Kali Bangsa Menanam Sesuatu Bangsa Filistin Datang Dan Menghancurkan Jadi Kita Lihat Bahwa Samgar Masih Memegang Tongkat Menghalau Lembu Itu Kita Lihat Bahwa Samgar Sudah Mulai Besar Dengan Dia Bantu Untuk Menjadi Pengembala Masa Depan Apa Yang Dia Miliki Pencapaian Apa Yang Dia Miliki Saat Itu Apakah Gaya Hidup Yang Seperti Itu Apakah Dia Melawan Keadaan Keadaan Zaman Itu Atau Melawan Kehidupan Dia Bersungut Sungut Kepada Tuhan Apakah Dia Menyerah Pada Diri Dia Sendiri Ada Orang Berkata Hidup Saya Hanya Seperti Ini Apa Yang Bisa Saya Lakukan Pendidikan Saya Hanya Seperti Ini Keluarga Saya Juga Keadaan Saya Seperti Ini Jadi Seumur Hidup Saya Hanya Sebagai Anggota Biasa Saja Sudah Cukup Tapi Sanggar Tidak Dia Berbeda Dia Sangat Berpikir Positif Dia Melatih Dirinya Dengan Baik Dia Tau Cara Melatih Diri Dia Bagaimana Menggunakan Tongkat Ini Untuk Melawan Musuh Kita Pikirkan Bila Tidak Dia Tidak Melakukan Latihan Pada Sehari Hari Dia Bagaimana Seseorang Bisa Menggunakan Tongkat Penghalau Lembu Ini Untuk Membunuh 600 Orang Bagaimana Dia Bisa Menjadi Kuat Dan Sangat Berkemampuan Segali Melakukan Perlawanan Itu Dan Meskipun Samgar Dipakai oleh Tuhan Sebelum Dia Dipakai oleh Tuhan Dia Sebelumnya Secara Rahasia Secara Diam-diam Dia Mempersiapkan Diri Dia Ketika Ketika Waktu Datang Kesempatan Itu Datang Dia Sudah Siap Sekali Dia Sudah Siap Dan Dapat Mengambil Tugas Itu Dan Dikatakan Terima Dan Apabila Kita Dari Kalangan Rendah Kita Hanya Menunggu Kesempatan Itu Datang Yang Kalangan Menengah Mereka Akan Bisa Mengambil Kesempatan Itu Tapi Kalangan Atas Mereka Bisa Menciptakan Kesempatan Tuhan Memberikan Kita Hikmat Untuk Melihat Kesempatan Dan Kita Bersiap Siap Jadi Jangan Hanya Berpuas Diri Kita Lakukan Ini Tiap Minggu Tiap Minggu Sama Saja Kita Harus Ambisius Kepada Tuhan Bukan Berambisius Menjadi Seorang Milliarder Atau Menjadi Orang Sangat Terkenal Di Dunia Jadi Kita Harus Ambisius Dalam Pelayanan Kita Kita Mau Lebih Lagi Dalam Pelayanan Kepada Tuhan Kita Bayangkan Diri Kita Sendiri Setelah Sepuluh Tahun Nanti Dimanakah Saudara Nanti Apa yang Saudara Lakukan Di Dalam Gereja Apakah Masih Sama Melakukan Pelayanan Seperti Sekarang Ini Atau Bakal Lebih Parah Bakal Lebih Parah Tidak Melakukan Apa-apa Di Dalam Pelayanan Apabila Samgar Ini Malas Apabila Samgar Itu Menyerah Dia Menjadi Apatis Tidak Apalah Baik-baik Saja Tuhan Terserah Tuhan Tuhan Mau Lakukan Saya Tidak Bisa Apa-apa Jadi Meskipun Kesempatan Itu Datang Dan Tuhan Memberikan Tugas Itu Kepada Dia Tidak Bisa Apa-apa Kita Lihat Kitab Yesaya 49 49 49 1 2 1 2 49 1 2 Dengarkanlah kita sejak dari kandungan ibu dan telah menyebut nama kita sejak kita masih dalam kandungan ibu yang artinya sebelum kita lahir sebelum kita ada di dunia ini berdasarkan Ephesus 1 ayat 4 jadi Tuhan sudah memilih kita jauh sebelum dunia ini sudah ada sebelum dunia ini ada sebelum kita dilahirkan Tuhan sudah memilih kita mengasihi kita mengapa? 1 ayat 1 berkata karena Tuhan telah menyebut kita dan Tuhan telah menyebutkan namanya untuk sebabnya mengapa? karena Tuhan telah memanggil kita sejak kita belum dilahirkan demi ada satu tujuan Tuhan tidak akan memilih kita tidak akan memanggil kita tanpa tujuan setiap orang yang duduk di sini Tuhan memiliki satu tujuan untuk kita yaitu tujuan bahwa nanti kita akan mencapainya dalam kehidupan kita sebelum kita mencapai tujuan itu ayat 2 dia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam di sini membuat aku menjadi anak panah yang runcing jadi sebelum Tuhan memakai kita menjadi senjata dia disini dikatakan kita akan disembunyikan dalam tabung panahnya disini katanya dia akan meruncingkan dan menyembunyikan di dalam tabung panahnya membuat kita siap ketika akan dipakai panah ini sudah tajam sudah siap untuk membunuh musuh jadi jangan kita bersungut-sungut atas diri kita atas latar belakang kita saya itu tidak sama seperti yang lain saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan atau hanya memuja orang lain orang lain bisa begini, bisa begitu saya tidak bisa dimulai dari sekarang jadi tidak ada sukses yang datang apabila tidak ada kerja keras seperti penerjemah, hari ini bisa menerjemah dengan baik nanti kedepannya akan sama seperti dia ada seorang saudara di Malaysia dia sangat memuja penerjemah yang ada di Singapura waktu dia pergi ke Singapura ada sebuah rapat dia melihat ada penerjemah bisa menerjemahkan ke bahasa Inggris dia berpikir dalam hati dia nanti saya ke depan mau seperti itu waktu dia sekolah di SMP orang tuanya sudah pindah ke tempat lain dia sendirian di Penang sepanjang tahun itu dia itu bertugas di bagian dulu kotba itu direkam di pakai kaset dulu kan dulu kan jadi everyday dia ambil satu kaset dan dengar jadi tiap hari dia ambil satu kaset dia latihan di rumah dia dengarkan lagi jadi dalam satu tahun sudah tiga ratusan kaset semua sudah dia dengarkan dia dengarkan dia hafalkan kata-kata itu dan bersyukur pada Tuhan akhirnya betul dia bisa menjadi penerjemah dan bisa melayani Tuhan apabila kita mempunyai aspirasi seperti ini mau melayani Tuhan jadi jangan berhenti disitu harus siap-siap Tuhan akan mengetahui saudara dan juga melihat saudara meskipun orang-orang tidak tahu tapi Tuhan tahu Tuhan akan datang kepada diri saudara dalam suatu hari nanti sama seperti kata dia datang ke hadapan Musa pada saat itu dia sudah siap dan dapat dipakai oleh Tuhan kita akan dapat melayani Tuhan dengan kuasa roh Tuhan sebab kita sudah berdoa dan bersiap-siap kita bisa melayani Tuhan dengan hikmat rohani sebab kita sudah belajar dan bekerja sebelumnya kita sudah bisa melayani Tuhan dengan pengatuhan rohani sebab kita sudah cukup membaca Alkitab dan kita bisa mengalami pengalaman rohani sebab kita sudah cukup lama melayani Tuhan dan pada akhirnya kita bisa bersaksi kepada orang lain tentang pengalaman rohani kita kita bisa bersinar terang untuk Tuhan dan hari ini apakah yang saudara tunggu bangkit bersinarlah sebab terang sudah datang firman Tuhan sampai disini selamat menikmati